Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Hap Radu Java Hari ini saya akan membahas tentang Seri Sultan Hamungkubono IX Kusi Raden Mas Dorotjatun Demikian nama yang disandang beliau waktu kecil Dilahirkan pada tanggal 12 April 1912 Beliau adalah anak ke sembilan dari Seri Sultan Hamungkubono VIII Dari istri kelimanya, Raden Ajeng Kusila atau Kanjeng Ratu Alit Masa muda Kerem Dorotjatun dihabiskan di luar lingkungan keraton Seri Sultan Hamungkubono VIII menitipkan beliau ke kepasangan Belanda Semenjak berusia 4 tahun, beliau dititipkan di rumah keluarga Mulder Seorang kepala sekolah NHJJS, Netrul Holland Javanis Jongenskul Pihak keluarga Mulder diberi pesan supaya mendidik Kerem Dorotjatun layaknya rakyat biasa Kerem Dorotjatun diharuskan hidup mandiri, tanpa didampingi pengasuh Nama keseharian beliau pun jauh dari kesan bangsawan keraton Di keluarga ini, beliau dipanggil sebagai Hengki, Heng Kecil Masa-masa sekolah beliau dijalani di Yogyakarta Mulai dari Frobel School, Taman Kanak-Kanak Lanjut ke Ers Europe Lager School B Yang kemudian pindah ke Netrul Europe First Lager School Setelah menyelesaikan pendidikan dasar Beliau melanjutkan pendidikan ke Huger Booker School di Semarang dan Bandung Jenjang pendidikan HBS belum tuntas ditempuh ketika ayahandanya memutuskan pengirim beliau Bersama beberapa saudaranya ke Belanda Setelah menyelesaikan gimnasium, beliau melanjutkan pendidikan ke Rutsk Universitet di Leiden Di sini, beliau mendalami ilmu hukum tata negara Sambil aktif mengikuti klub debat yang dipimpin Profesor Skrip Pada masa pendidikan di Belanda ini pula Beliau berkenalan dan kemudian hari menjadi sahabat kari Putri Juliana Yang kelah akan menjadi Ratu Belanda Tahun 1939, peta politik dunia bergerak cepat Tanda-tanda meletusnya Perang Dunia II semakin jelas Sersultan Hamengkubono VIII memutuskan memanggil pulang Kerem Dorotjatun Meskipun yang bersangkutan belum menyelesaikan jenjang pendidikannya Setibanya Kerem Dorotjatun di tanah air Beliau disambut langsung oleh Sersultan Hamengkubono VIII Saat ini pula, Sersultan menyerahkan kepada Kerem Dorotjatun Keris Kiai Jokowi Turun Kiai Jokowi Turun sebenarnya adalah atribut bagi Putra Mahkota Sehingga yang mengenakan bisa dianggap sebagai talon penerus tahta Selang beberapa hari kemudian, Sersultan Hamengkubono VIII wafat Perjalanan Kerem Dorotjatun menuju singgah sana ternyata tidak mudah Sebagai bagian dari sejarah Mataram, setiap calon raja baru di Kasultanan Yogyakarta Diharuskan untuk menandatangani kesepakatan bersama terlebih dahulu dengan Belanda Politisi senior Belanda, Dr. Lusin Adam yang berusia 60 tahun Harus berdepat panjang dengan Kerem Dorotjatun yang saat itu usianya baru menginjak 28 tahun Perdepatan perjalan alot utamanya disebabkan karena hal-hal sebagai berikut Kerem Dorotjatun tidak setuju jabatan patih merangkap pegawai kolonial Hal ini agar tidak ada konflik kepentingan Beliau juga tidak setuju Dewan Penasehatnya ditentukan oleh Belanda Beliau menolak pasukan atau prajurit raton mendapat perintah langsung dari Belanda Dikisahkan setelah 4 bulan tidak menghasilkan kesepakatan apapun Kerem Dorotjatun tiba-tiba berubah sikap Hal yang begitu mengherankan diploma senior Belanda tersebut Karena Kerem Dorotjatun bersedia menerima semua usulan Dr. Lusin Adam Di kemudian hari, beliau berkisah bahwa keputusan ini berdasar bisikan yang menyuruh beliau Menandatangani saja kesepakatan yang diajukan karena Belanda tidak lama lagi akan pergi dari bumi Mataram Pada tanggal 12 Maret 1940, diteratak Prabayekso Kontrak politik dengan Belanda yang berisi 17 bab dan terdiri dari 59 pasal Beliau menandatangani tanpa dibaca lagi Kontrak tersebut berlaku semenjak Kerem Dorotjatun naik tahta Hari Seninpon, 18 Maret 1940, beliau dinobatkan sebagai Putra Mahkota Dengan gelar Pangeran Adipati Anom, Hamengkunegoro, Sudipyo, Rojo, Putro, Narindro, Mataram Dan dilanjutkan penobatan beliau sebagai Raja dengan gelar Sampaian Dalam Engkang Sinuun, Kanjeng Sultan Hamengkubwono, Senopati Engalobong, Abdurrahman, Sayyidin, Panatogomo, Kalifatullah, Kaping Songo Di hari pelantikan tersebut, beliau berpidato dan mengeluarkan kalimat yang dikenang oleh semua orang hingga saat ini Saya memang berpendidikan barat, tetapi pertama-tama saya tetap orang Jawa Seri Sultan Hamengkubwono IX Pangeran Dalam Republik Ketika sebuah negara baru lahir di negeri ini, 17 Agustus 1945 Dengan dikumandangkannya proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta Seri Sultan Hamengkubwono IX segera mengambil sikap Beliau mengirim telegram ucapan selamat kepada para proklamator Dua minggu setelahnya, tepatnya tanggal 5 September 1945 Beliau bersama Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa Daerah Yogyakarta adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia Yogyakarta dengan demikian resmi memasuki abad modernnya Dimana dia bukan lagi sebagai entitas negara sendiri Tetapi bagian dari negara republik Langkah beliau yang didukung sepenuhnya oleh rakyatnya ini Di kemudian hari dibuktikan dengan pengabdian yang total Ketika negara yang baru lahir ini menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial yang datang kembali Beliau mengundang para tokoh bangsa untuk pindah ke Yogyakarta Seri Sultan Hamengkubwono IX menyatakan bahwa Yogyakarta siap menjadi ibu kota negara Republik yang baru berdiri tersebut Peran Seri Sultan Hamengkubwono IX terhadap Republik juga ditunjukkan melalui dukungan finansial Selama pemerintahan Republik berada di Yogyakarta Segala urusan pendanaan diambil dari Kaskeraton Hal ini meliputi gaji presiden, wakil presiden, staff, operasional TNI Hingga biaya perjalanan dan akomodasi delegasi-delegasi yang dikirim ke luar negeri Seri Sultan Hamengkubwono IX sendiri tidak pernah mengingat-ingat berapa jumlah yang sudah dikeluarkan Bagi beliau, hal ini sudah merupakan bagian dari perjuangan Bahkan beliau memberi amanat kepada penerusnya Untuk tidak menghitung-hitung apalagi meminta kembali harta keraton yang diberikan untuk Republik tersebut Pada tahun 1949, ketika Soekarno-Hatta beserta seluruh jajaran staff kabinet RI harus kembali ke Jakarta Seri Sultan Hamengkubwono IX menyampaikan pesan perpisahan Dengan sangat berat hati, ujarnya Yogyakarta sudah tidak memiliki apa-apa lagi Silahkan lanjutkan pemerintahan ini di Jakarta Demikianlah Seri Sultan Hamengkubwono IX menjalankan Sabdo Panditoratunya Sesuai telegram yang beliau kirim dua hari setelah proklamasi Bahwa beliau sanggup berdiri di belakang pimpinan paduka yang mulia Secara mencatat bahwa perjuangan Indonesia menuju bentuknya saat ini mengalami fase pasang surut Di ujung berakhirnya Orde Lama, ketika Soeharto mengambil alih kendali pemerintahan Kepercayaan negara-negara dunia pada Indonesia sedang berada pada titik rendah Tak satu pun pemimpin dunia yang menel Soeharto Indonesia sebagai negara juga sedang dijauhi karena sikap anti asing yang sangat kuat di era akhir Orde Lama Di saat seperti ini, Seri Sultan Hamengkubwono IX pun menyisingkan lengan bajunya Keliling dunia untuk meyakinkan para pemimpin negara-negara tetangga bahwa Indonesia masih ada Dan beliau tetap bagian dari negara itu Dengan demikian, kepercayaan internasional pelah-lahan dapat dipulihkan kembali Seiring perjalanan Republik Indonesia sebagai negara, Seri Sultan Hamengkubwono IX telah mengabdekan diri dalam berbagai posisi Selain menjadi pejuang-pejuang kemerdekaan, Seri Sultan Hamengkubwono IX tercatat sebagai Menteri Negara di era Kabinet Syahrir hingga Kabinet Hatta I Di masa Kabinet II hingga masa Republik Indonesia Serikat, beliau menjabat Menteri Pertahanan dan menjadi Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Natsir Beliau masih terus menjabat berbagai jabatan di tiap periode hingga pada tahun 1973 menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kedua Jabatan tersebut diemban sampai pada tanggal 23 Maret 1978 ketika beliau menyatakan mengundurkan diri Selain berperan di bidang politik, Seri Sultan Hamengkubwono IX juga ditetapkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia Khusus mengenai kepanduan ini, beliau menyandang medali Brunzel Wolf dari organisasi resmi World's Goats Committee, WSC Sebagai pengakuan atas sumbangsi sebagai individu kepada kepanduan dunia Tepat tanggal 2 Oktober 1988 ketika beliau berkunjung ke Amerika, Seri Sultan Hamengkubwono IX mengembuskan nafas terakhirnya di George Washington University Medical Center Beliau kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja di Imogiri, diiringi oleh lautan masa yang ikut berduka Pada saat itu, pohon beringin Kiyayi Wijoyondaru di alun-alun utara mendadak robo, seakan pertanda duka yang mendalam Berdasar SK Presiden Republik Indonesia, nomor 053-TK-T1990 pada tanggal 30 Juli 1990 Atas jasa-jasa beliau kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Seri Sultan Hamengkubwono IX dianugerahi gelar pahlawan nasional Peninggalan Seri Sultan Hamengkubwono IX Salokan Mataram adalah salah satu karya paling monumental Seri Sultan Hamengkubwono IX Saluran air yang menghubungkan Sungai Progo dengan Kali Opa yang membelah Yogyakarta dari barat ke timur ini memberi pengairan yang tak pernah berhenti Bagi lahan-lahan pertanian di sekitarnya Proyek Salokan Mataram ini berhasil menyelamatkan banyak penuduk Yogyakarta untuk tidak diikut sertakan dalam program kerja paksa Jepang Sebuah solusi brilian yang tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa rakyatnya di kala itu Tetapi juga membuat manfaat yang terus bisa dinikmati hingga hari ini Di bidang pendidikan, Seri Sultan Hamengkubwono IX mendukung penuh berdirinya Universitas Gajah Mada Lembaga perguruan tinggi yang telah mencetak banyak tokoh nasional maupun internasional ini Awalnya menggunakan pakelaran dan bangunan-bangunan lain di dalam dan sekitar keraton untuk dijadikan lokasi belajar-mengajar Sejalan dengan perkembangan universitas, sebidang tanah di Bulat Sumur disediakan oleh Sultan untuk dibangun gedung utama, Bailarung UGM Yang dirancang sendiri oleh Presiden Soekarno kala itu Seperti Raja-Raja Yogyakarta pendahulunya, Seri Sultan Hamengkubwono IX juga mempunyai sumbang seh yang besar di bidang seni Terinspirasi dari cerita wayang golek, beliau menciptakan tarik klasik golek mena Yang menunggukan karakter khas gerak tarik gaya Yogyakarta Karya lain yang beliau hasilkan diantaranya adalah tarik Bedoyo Sabto dan Bedoyo Sangaskoro Terima kasih telah menonton!